get ready for the countdown 5,4,3,2,1,0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Intimas Motor semoga kalian semua sehat selalu dan diberkati Allah SWT oke disini saya mau kasih tutorial tentang cara pemasangan GPS the tracker di motor NMAX 155 ini untuk pembelian ini kita bisa beli melalui online banyak yang jual juga nah kita mau terapin di motor NMAX ini nah sebelum lanjut tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi di bawah ini biar gak ketinggalan update terbaru oke oke guys ini hanya sebuah gambaran saja karena semuanya rangkaiannya sudah saya sambung menggunakan timah solder nah yang penasaran kau bisa nempel si timah ini ke kabel nah saya mau membuat kabel nah saya mau buat kairannya sendiri apabila ada yang penasaran boleh di komen aja nanti next video saya akan buat kairan untuk penyambung kabel karena saya gak rekomendasi penyambungan kabel dilangsungin kembaganya langsung enak jadi saya menggunakan ruang solder oke oke langsung ke tahap penyambungan kabelnya ini kita siap tunggu si relay kakinya nah untuk kabel yang berwarna kuning ini kita masuk ke kabel kuning yang kecil menuju ke adaptor TPS nya nah kuning masuk ke kuning nah untuk terus untuk yang kabel warna putihnya ini yang dari relay kita masuk ke kabel bodi yang berwarna biru strip hitamnya nah ini belum sempurna nanti ini hanya rangkaian nanti juga mau di solder yang ini ini juga ini mau dipakai si krim biar buat pengamannya ya disini nanti kita pakai si krim nah terus untuk kabel yang berwarna hijau dari relaynya ini ini kita menuju ke kabel switch standar 1 ya nah ini kita potong dua kabel standar satunya yang kabelnya yang berwarna biru strip kuning ini kita potong dua jadi hijau yang satu masuk ke depan yang satu lagi masuk ke belakang ya hijau yang ini yang depan masuk ke switch standar 1 biru strip kuning nah untuk kabel yang ini yang tiganya lagi warna merah hitam dan oranye yang hitamnya ini kita masuk ke masa ya kita hitam ini kita masuk ke masa kalau kabel bodi masa hitam nah untuk yang warna oranye ini kita masuk ke kabel bodi yang berwarna biru strip putih ya nah untuk yang satunya lagi berwarna merah merah ini kita masuk ke kabel bodi berwarna biru strip hitam ya jadi kayak gitu aja sekilas rangkaiannya cukup simpel nah dan nanti kalau udah ini dirapihin kabelnya ini hanya untuk gambarannya saja ya nah untuk yang masih bingung nanti saya lampirkan di bawah video atau deskripsi biar ada grafiknya nanti dia buat deskripsi biar nggak kalian semua juga tak bingung ya oke oke setelah ini udah dipasang kabel-kabelnya semua udah dirapihin udah dilihat dulu nah oke sekarang kita mau lihat motornya posisinya ada dimana nah sekarang kita pencet aja flyback terus udah ini untuk hari ini kita pencet aja oke kita mau lihat hari ini motornya kemana aja nah ini kita besarkan nah terus titik motornya ini ada di gambar merah ini ada tulisannya ride ride itu posisi motor sekarang adanya disini nah untuk tracknya ini yang berwarna hijau tracknya untuk yang bacaan warna merah ini Pak P itu ananya parkir dia terakhir berhenti motornya dimana nah ini ada tandanya parkir nah kayak gini untuk lebih akurat sih sebenernya ini bener-bener presisi banget sekarang kita mau coba matiin motornya ini DPS ada connect sekarang kita mau hidupin dulu motornya oke kalau ada hidup kita pencet ini ya tanda titik tiga di atas terus kita close terus ini kita bak kita pencet ini wow ini kita paspornya kita ikutin kita mencet ini bagi yang masih bingung tentang aplikasi ini bisa di komen aja nanti next video saya buatin cara registrasinya sampai connectin motornya ya nah motornya udah mati kita tanpa sensu motornya bisa mati menggunakan aplikasi ya sekarang hidupinnya sama kayak tadi kita kita masukin login kita masukin paspornya aja lagi nah motornya udah hidup oke jadi itu aja tutorial sekarang semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalau ada yang masih bingung nanti nyeru pemaksaannya ini nanti saya taruh di link bawah di deskripsi oke tentang trafiknya kayak gimana dan jangan lupa di like dan di subscribe salam ema semakin info Terima kasih.